selamat menikmati dan disini saya akan menjelaskan cara kerja tugas akhir saya yang berjudul perancangan sistem kendali kebersihan tempat minum pada budidaya ternak bebek cara kerja alat saya yaitu tempat minum untuk budidaya ternak disini saya menggunakan sensor PH dan disini saya menggunakan sensor turbidity untuk mengukur kekeruhan dalam airnya disini komponen yang saya pakai itu ada motor DC 12V 3 yang satu untuk mengisi yang ini untuk mengisi PH dan ini untuk mengurasnya disini komponen yang saya pakai juga ada power supply terus ada driver motor step down terus modul modul PH modul kekeruhan Arduino Uno dan LCD untuk monitoring kekeruhan dan tingkat PH nya oke disini akan saya nyalakan alat saya disini dalam proses pengisian disini alat saya sedang mengisi jika sensor atas yang ini membaca tingkat ketinggian yang sudah terpenuhi maka sensor PH akan membaca akan mengisi dan membaca PH dalam air dan kekeruhannya oke disini di sini PH awal itu menunjukkan 17,1 ini nilai PH ini bukan nilai sebenarnya disini saya menggunakan pembacaan selama sebanyak 15 kali untuk mendapatkan nilai yang stabil untuk tingkat kekeruhannya yaitu 355,7 jadi dia belum menguras air dalam wadah tersebut ketika sensor PH tidak membaca sesuai dengan set point yang diinginkan maka pempa air akan menguras air minum dalam wadah tersebut oke dan ketika sensor kekeruhan membaca nilai sepo yang tidak terpenuhi maka air akan terkuras air akan terkuras air minum akan terkuras terus ketika sensor kekeruhan membaca kekeruhan yang tidak sesuai maka dia akan menguras ini saya ambil sampel saya ambil sampel air minum ternak yang sudah dilarutkan nah disini air akan langsung menguras karena tingkat kekeruhannya melebihi batas set point air akan menguras sampai water level yang di bawah ini terbaca ketika air sudah surut air dalam keadaan keruh dan PH membaca 6,93 ini air dalam keadaan keruh ketika sensor water level bawah membaca air sudah terkuras dengan habis maka air secara otomatis akan mengisi kembali yaitu air yang bersihnya terima kasih telah menonton video tugas akhir saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh